Kalian menyiksa dan mengintimidasi rakyat. Aduh, sakti Panglima Pajaji VS Panglima TNI, ribut soal piting warga rempang. Dikutip dari suara.com, tokoh kebesaran masyarakat Dayak, Panglima Pajaji mengecam Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, atas perintahnya kepada pasukan TNI untuk memiting warga rempang yang rusuh. Panglima Pajaji tegas membela nasib warga rempang, yang kini bentrok dengan aparat gabungan TNI-Polri terkait sengketa proyek rempang EcoCity. Adapun Yudo sempat berjeletuk, memerintahkan pasukan TNI untuk memiting warga rempang yang bertindak anarkis dan berpotensi membahayakan para aparat yang turun lapangan. Di piting aja itu, satu orang miting satu. Saya khawatir kalau pakai alat, kita juga dilempari tadi, kata Panglima TNI dalam sebuah video viral. Tak segan-segan juga, Yudo berseru kepada para pasukan TNI untuk tak perlu memakai senjata maupun peralatan, dan tinggal memakai kekuatan fisik seperti memiting untuk melumpuhkan para demonstran anarkis. Lebih dari masyarakatnya itu satu orang miting satu. Iya kan TNI umpamanya, masyarakatnya seribu ya kita keluarkan seribu anggota TNI. Satu anggota TNI miting satu warga. Itu kan selesai. Gak usah pakai alat, dipiting aja satu-satu, kata Yudo Margono. Sontak, Panglima Pajaji pasang badan ke masyarakat rempang yang terdampak dalam bentrok dengan aparat keamanan. Anda-anda itu terlahir dari masyarakat dan sama seperti saya. Anda dibesarkan oleh masyarakat. Anda juga didirikan, dihadirkan karena masyarakat. Tapi tindakan kalian malah berputar arah. Menyiksa masyarakat, mengintimidasi rakyat negara kalian sendiri. Menjarah negara kalian sendiri, tegas Panglima Pajaji dalam unggahan TikTok. Baik Panglima TNI laksamana Yudo Margono dan Panglima Pajaji merupakan tokoh ternama di lingkupnya masing-masing. Yudo Margono kini memegang komando ke seluruh anggota TNI yang ada di dalam negeri, sedangkan Panglima Pajaji memiliki kekuasaan terhadap masyarakat dayak di daerahnya. Laksamana Yudo merupakan salah satu petinggi tersohor di TNI Angkatan Laut, AL. Ia memulai kariernya di Akademi Angkatan Laut selepas lulus SMA. Pria kelahiran Madiun, Jawa Timur ini juga memiliki rekam jejak mentereng, menjabat beberapa posisi strategis di TNI yakni Kepala Staf Koarmabar, Pangkongap Wilhan I, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, hingga kini didapuk menjadi Panglima TNI. Sedangkan Panglima Dayak Pajaji dikenal oleh masyarakat dayak sebagai pemimpin pasukan pantak Padagi Borneo. Dilihat dari laman Facebook resminya, Panglima Pajaji dikenal memiliki ilmu kebal dan diklaim tidak bisa dilukai oleh senjata. Pria kelahiran Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat ini juga diklaim mendapatkan kesaktian tersebut dari roh-roh leluhur dayak. Panglima Pajaji juga kerap membuktikan kekuatannya dalam berbagai upacara adat, termasuk di Pekan Gawai Dayak 2023 di Kabupaten Sintang.